Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Palestina sebuah negara yang memiliki sejarah yang sangat panjang dan merupakan sebuah wilayah yang kini diperubutkan hingga hari ini Segala tekanan dan intimidasi terus dirasakan oleh kaum muslimin Palestina, namun keimanan mereka lah yang terus mempertahankannya demi menjaga kesucian Al-Aqsa Kaum Zionis Eropa mengklaim bahwa ini adalah tanah mereka yang dijanjikan oleh Rab semesta alam Begitu pula dengan Nasrani mereka meyakini bahwa tanah Palestina ini tempat dimana Yesus akan turun ke dunia dan muslimin juga meyakini bahwa tanah para nabi ini tempat dimana mereka akan berjuang bersama Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa untuk mematahkan kesirikan dan kemungkaran Oleh karena itu sedikit akan kita kisahkan histori untuk membabat distorsi sejarah tempat mulia ini dan inilah sejarahnya Muzik Palestina merupakan sebuah tempat dimana banyak kenangan dan histori para manusia mulia diutus oleh Allah untuk menyebarkan segala kebaikan Palestina sendiri merupakan sebuah nama yang diambil dari suku yang berdiam di pantai selatan Kanan saat bangsa Israel memasuki wilayah tersebut wilayah itu dinamakan Filisteia nama ini dipakai pertama kali oleh Horodotus untuk menamakan daerah selatan Syria pada tahun 135 Masihi Tineus Rufus orang Romawi gubernur Judea membersihkan bukit baik Allah sebagai tanda kehancuran total Yerusalem Romawi mengusir semua orang Yahudi dari wilayah Judea dan Samaria dan mengganti nama wilayah tersebut menjadi Palestina Kerajaan Romawi sengaja menggunakan nama Palestina karena bangsa Filistin dulu adalah musuh keturunan bangsa Israel yaitu orang Yahudi Jika kita telisik sejarah baik dari sumber ahli sejarawan maupun Alkitab mereka meyakini bahwa manusia pertama yang menginjakkan kaki ke tanah Yerusalem ini adalah bangsa Arab yang dikenal sebagai kanan Putra Ham Putra Nabi Nuh alaihissalam kanan merupakan leluhur dari sebelah suku yang pada awalnya menghuni tanah kanan kuno wilayah itu meliputi Sidon atau Hamad Utara sampai ke Gaza di Barat Daya dan Lasa di Tenggara jika kita sebutkan wilayah ini meliputi wilayah Palestina bagian Barat Suriah bagian Barat Jordania dan Libanon kanan memiliki sebelas keturunan diantaranya Orang Sidon Orang Hed Anak-anak Hed Orang Yebus Amori Girgasites Orang Hewi Arkites Sinites Arvadites Zemarites Hamatites Sidon anak sulung kanan yang berbagi nama di Fenisia yang sekarang salah satu wilayah di Lebanon Hed dan keturunannya termasuk kerajaan yang berjaya di Anatolia dan Suriah Barat Laut hingga Sungai Litani yang sekarang disebut Libanon Bangsa Yeimos sendiri adalah yang pertama kali mendirikan Yerusalem sebelum kota ini dapat ditaklukkan oleh Nabi Daud pada tahun 1003 sebelum masehi sedangkan Amori adalah sebuah bangsa penutur bahasa Semit Kuno dari Suriah yang juga mendiami wilayah-wilayah luas di Mesopotamia Selatan sejak abad ke-21 sebelum masehi sampai pada akhir abad ke-17 sebelum masehi tempat mereka mendirikan sejumlah negara kota ternama yang masih ada bekas-bekasnya sampai sekarang inilah beberapa bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Kanan dan keturunannya yang pertama sekali menduduki tanah Palestina dan salah satu bukti lagi dimana suku-suku Kanan menepati sebuah kota yang bernama Ariha dalam bahasa Ibrani Yerihu Eropa menyebutnya Yeriku yang berarti wangi-wangian yakni kota tertua di dunia yang terletak di tepi barat Palestina di sebelah timur Yerusalem perbatasan dengan Yordania oleh karena itu kita dapati bahwa sejarah awal mula penduduk Palestina adalah bangsa Arab dan membanta ucapan yang mengatakan bahwa Bani Israel yang pertama menginjakkan kaki di tanah Suci Yerusalem menurut Alkitab kejadian 15 ayat 18-21 dijelaskan bahwa Allah telah menjanjikan tanah Palestina kepada Abraham atau Nabi Ibrahim AS dan keturunannya oleh karena inilah bangsa Yahudi mengklaim hak kepemilikan tanah Suci Yerusalem namun jika kita telisik sejarahnya Nabi Ibrahim AS adalah pendatang di negeri Palestina dari Mesopotamia Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak dari dua orang istrinya Sarah dan Hajar dan keduanya adalah seorang Nabi yakni Ismail dan Isha oleh karena itu klaim sepihak ini seolah-olah membuat mereka menempis kehadiran Nabi Ismail AS sebagai pewaris tanah yang dijanjikan akan tetapi Bani Israel menganggap Ismail tidak termasuk dalam firman Tuhan yang seperti dijelaskan dalam Alkitab Benarkah demikian? Seperti yang kita ketahui Ismail adalah anak dari Hajar yang berdiam di Mekah dan keturunan Nabi Allah Ismail lahir seorang Nabi mulia penghulu segala Nabi yakni Muhammad sedangkan Nabi Isha mempunyai dua orang anak yang salah satunya menjadi seorang Nabi yakni Nabi Yaakub AS Nabi Yaakub juga disebut Israel yang berarti hamba Allah jika diartikan dalam bahasa Arab oleh karena itu Bani Israel disebut sebagai keturunan Nabi Yaakub Nabi Yaakub mempunyai empat orang istri dan keempat istri beliau lahir dua belas orang anak diantara dua belas itu terdapat seorang Nabi yang bernama Yusuf AS Nabi Yaakub sangat menyayangi anak-anaknya terlebih Nabi Yusuf namun kesalahpahaman ini membuat rasa cemburu saudara-saudaranya hingga Nabi Yusuf harus diasingkan di sebuah sumur namun Allah menyelamatkannya oleh kafilah dagang dan dibawa ke Mesir untuk menjadi budak dan kelak Allah pun memuliakan Nabi Yusuf sebagai seorang menteri di pemerintahan penguasa Mesir paceklik yang melanda Palestina membuat saudara-saudara Nabi Yusuf harus meminta bantuan ke penguasa Mesir hingga Allah menakdirkan Nabi Yusuf dan saudara bertemu dan hidup indah di bawah penguasa Mesir inilah awal perpindahan Bani Israel ke Mesir dengan kehidupan terhormat namun saat Nabi Yusuf wafat tepatnya saat berkuasanya Fir'aun mereka Bani Israel mengalami intimidasi mereka dijadikan budak dengan metode yang sangat memilukan hingga Allah pun mengutus Nabi Yusuf Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari penguasa kejam Fir'aun yang mengaku Tuhan singkat cerita dengan kehendak Allah Nabi Musa dan pengikutnya berhasil lolos dari kekejaman penguasa Fir'aun yang tak sudah bernyawa disini kita ditampakkan watak Bani Israel ketika Nabi Allah Musa hendak mengambil Taurat di Bukit Tursina Bani Israel terprovokasi oleh Samiri yang membuat patung sapi dan menyembahnya sama-sampai Nabi Haru tidak mampu berbuat apa-apa hingga saat Nabi Musa tiba Nabi Musa sangat marah hingga turunlah perintah Allah agar Bani Israel yang ikut menyembah patung Samiri harus menebus dosa mereka dengan cara membunuh diri-diri mereka ini adalah syariat umat terdahulu tidak hanya itu Bani Israel bisa dibilang suatu umat yang tidak mempunyai hormat kepada Nabi-Nya bahkan Allah banyak sudah mukzizat yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka namun mereka tetap ingkar hingga puncaknya saat turun perintah Allah agar Nabi Musa dan pengikutnya harus membebaskan tanah suci Palestina dari suku yang ingkar kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hai kaumku masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan oleh Allah bagimu dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh maka kamu menjadi orang-orang yang merugi bagaimana bagaimana respon Bani Israel setelah diperintah oleh Musa untuk memasuki tanah suci tersebut apakah mereka segera melaksanakannya ternyata tidak tanpa rasa malu dan rasa bersalah sedikit pun mereka menolaknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mereka berkata Hai Musa sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya jika mereka keluar daripadanya pasti kami akan memasukinya bangkitlah dua orang pemuda yang gagah perkasa diantara mereka Bani Israel untuk menguatkan perintah Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkatalah dua orang diantara orang-orang yang takut kepada Allah yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu maka bila kamu memasukinya miscaya kamu akan menang dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman namun tahukah anda apa yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi yang mereka segani dan Allah yang telah menyelamatkan mereka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mereka berkata hai Musa kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua sesungguhnya kami hanya duduk menanti disini saja jawaban tak bermoral ini membuat sang Nabi sedih Nabi Musa AS berdoa seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran berkata berkata negeri itu diharamkan diharamkan atas mereka selama 40 tahun selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi Padang Tih itu maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang pasif itu dari kisah di atas sudah jelas bagaimana Allah mengharamkan dana suci Palestina kepada Bani Israel yang membangkang kepada Nabinya selama 40 tahun hingga Allah pun menakdirkan mereka dapat masuk ke negeri Palestina dan berhasil menumpas para penduduk tersebut yang membangkang kepada Allah dalam sejarah dijelaskan Bani Israel mengalami masa-masa Cepmerlang selain banyak nabi yang diutus seperti nabi Daniel dan juga seorang raja yang memimpin mereka yang dikenal dengan Talud hingga kejayaan pun diperoleh di masa nabi Daud dan puncaknya di masa nabi Sulaiman akan tetapi setelah wapaknya nabi Sulaiman Bani Israel terpecah-pecah membentuk kerajaan-kerajaan kecil dan saling berperang hegemoni politik dikanca pemerintahan tak luput dari sikut-menyikut diantara mereka sejarah Yahudi mengatakan bahwa pada waktu itu masuklah periode ketiga yaitu periode perpecahan perpecahan kerajaan Yahudi terbagi menjadi dua yang pertama adalah Ruh Bu'am bin Sulaiman dan yang kedua adalah Yur Bu'am bin Nubad Ruh Bu'am merupakan anak nabi Sulaiman AS yang ingin menggantikan posisi ayahnya kemudian orang-orang Yahudi akan menyentuhi dengan syarat seluruh kewajiban Nabi Sulaiman yang diwajibkan kepada mereka sebelumnya itu harus dihapuskan maka Ruh Bu'am tidak mengikuti perintah mereka dan akhirnya membangun kerajaan sendiri karena taat kepada ayahnya kerajaan Ruh Bu'am terdiri dari suku Yahudzah dan suku Benyamin kerajaan ini disebut sebagai Daulah Yaudzah yang dikenal belakangan dengan sebutan kerajaan Yahudi kemudian 10 suku yang lainnya bergabung kepada Yur Bu'am bin Nubad membuat kerajaan dengan nama Daulah Israel maka terpecahlah Yahudi menjadi dua kerajaan diantara mereka banyak membuat kesirikan dan berlaku keji kepada para nabi yang diutus kepada mereka hingga Allah pun mengazab mereka dengan serbuan brutal yang dilakukan Nebuchadnezzar dan meluluh lantakan negeri Bani Israel sehancur-hancurnya tidak terkecuali Haikal Sulaiman dan kitab-kitab suci mereka kehancuran ini tak terbayangkan di mata hal ini pun dijelaskan dalam kisah Nabi Uzair yang ditidurkan selama 100 tahun selang beberapa waktu datang lagi serbuan Persia dan disusul oleh serbuan Romawi di masa Romawi Haikal Sulaiman yang sudah dibangun kembali dihancurkan banyak diantara Bani Israel berhijrah ke berbagai negara termasuk para rabi mereka yang singgah ke tanah Arab Yaman dan Madinah yang bertujuan menemukan nabi akhir jaman yang akan menyelamatkan mereka tidak lain adalah Nabi Muhammad yang mereka dustakan oleh karena itu kita dapati pada masa Nabi ada suku-suku Yahudi di sana namun ada juga yang masih bertahan hidup sebagai budak di bawah penguasa Romawi kedegilan dan rusaknya bangsa ini sebenarnya sudah menghapus dogma yang mengatakan mereka Bani Israel atau bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan Allah ataupun klaim mereka sebagai tanah yang dijanjikan hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Alkitab akibat buruknya perilaku mereka Lukas 1334 Yerusalem engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya tetapi kamu tidak mau keburukan ini terus dilakukan oleh mereka hingga Allah mengutus seorang nabi lagi yakni Tidak belajar dari kesalahan dan bertobat bangsa Yahudi melalui rabi-rabi mereka yang sudah melampui batas ingin membunuh nabi isa namun Allah pun menyelamatkan nabinya dari kejahatan mereka tanah suci Yerusalem yang selama beberapa tahun dikuasai oleh Romawi berhasil dibebaskan kembali oleh kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radiyallahu sejarah sudah membuktikan di masa muslimin menguasai Al-Quds tidak ada intimidasi keagamaan mereka dijaga layaknya masyarakat sendiri harta harga diri dan keamanan bagaikan emas yang tak bernilai seperti yang diungkapkan oleh ahli sejarah Thomas Arnor sebuah bangsa dan peradaban baru yang Allah hadirkan di muka bumi atas didikan nabinya yang mulia Muhammad hal ini pun dijelaskan di dalam Al-Kitab bahwa kerusakan yang diperbuat bangsa Yahudilah yang menggantikan posisi terhormat mereka kepada bangsa pilihan Allah yang lain Matius 21 43 sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu inilah napaktilah sejarah yang mungkin dapat menjadi referensi bagi kita bahwa klaim sepihak dapat dibantah oleh sejarah padahal mereka menyadari akan hal tersebut namun begitulah mereka dengan segala kekurangannya mereka menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyelamat mereka namun mereka tidak menerimanya hanya karena Nabi terakhir bukanlah dari kalangan mereka yakni Bani Israel Israel selamat menikmati